Strategi mewujudkan pemikiran Kihajar Jowantara yang berpusat pada peserta hidup Oleh Muhammad Hafid, CGP Angkatan 10 Trikon Kihajar Jowantara Pendidikan merupakan proses yang tidak pernah diam dan berhenti Ia terus berkembang sesuai kodrat alam dan perkembangan zaman Jangan pernah berpikir pendidikan hanya dapat dipikirkan oleh para pakar Atau hanya berdasarkan pada kebijakan pemerintah pusat Setiap ganti menteri akan berubah pula sistem pendidikan Namun perlu diketahui bahwa sekolah punya keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya Dengan menyelesaikan kondisi dan perkembangan Sehingga penyelesaikan penyelesaikan Perkembangan secara maksimal terhadap kebutuhan peserta lidik dan masyarakat secara luas Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing Sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tidak benar-benar sama Sekolah perkotaan dengan fasilitas dan sarana yang memadai Berbeda dengan sekolah yang ada di perkembangan desa Karena berpikir masyarakat perkotaan juga berbeda dengan masyarakat perbesaan Maka menjadi sebuah keniscayaan Dalam pengembangan kurikulum harus mengecehkan dengan keadaan Kontinu konvergen dan konsentris Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan Dan membentuk wata Adaban bangsa yang berpartabat Langkah mengembangkan kehidupan bangsa Ketujuan untuk berkembangnya potensi sekolah tradisi Agar menjadi manusia yang berpartabat Dan berkata kepada Tuhan yang Maha Esa Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Untuk mewujudkan tujuan tersebut Maka kembali kepada konsep Trikon Ki Hajar Dewantara Yang pertama adalah kontinu Dalam pengembangan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan Atau terus menerus Tentunya dengan perencanaan yang tersusun secara terstruktur Dan terdapat kontrol dalam setiap pelaksanaannya Serta adanya evaluasi sebagai bentuk kontrol dan refleksi terhadap apa yang diprogramkan Agar tetap terarah sesuai tujuan awal pendidikan Dengan demikian pendidikan akan bermuara pada kualitas yang maksimal Di sisi yang lain seorang guru harus menjadi tauladan Menjadi panutan bagi peserta didik Dengan kata lain sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap Serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya Kemudian seorang pendidikan harus dapat menciptakan prakarsa atau ide Dia juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan Atau membentuk niat para pengikutnya Agar terus maju dan melakukan inovasi Dan yang terakhir bisa memberi arahan dan motivasi Dalam bekerja atau dalam belajar sehingga tercipta kemandirian Tuturi Handayani Kedua konvergen Pengembangan pendidikan harus mengambil dari berbagai sumber Lebih-lebih di era teknologi ini Seorang guru dituntut untuk mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan zaman Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah bersabda Alima walaudakum Faindahum ya'isu nafizai di zamanikum Arjalilah anakmu Karena mereka hidup bukan pada zamanmu Pesan Rasulullah dalam hadis tersebut Janganlah seorang meninggalkan generasi yang lemah Sehingga ia tertinggal dalam perkembangan zamannya Di era teknologi ini menjadi sebuah keharusan bagi guru untuk mengarahkan Agar anak didiknya bijak dalam penggunaan teknologi Oleh karenanya menjadi kenisayaan bagi guru agar kreatif Untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi Dalam riwayat yang lain dijelaskan bagaimana orang tua menjadi panutan bagi putra-putrinya Berintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun Pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka berusia 10 tahun Bedakan mereka di tempat tidurnya Ada tiga fase dalam pendidikan anak Pertama adalah dari awal kelahiran hingga usia 7 tahun Tidak boleh bersikap keras terhadap mereka Atau menolak sesuatu Ini yang dimaksud bagaimana kita menghamba Tapi itu bukan berarti kita menjadi buddha bagi anak kita Bagaimana kita mendidik menuntun anak kita dengan penuh kasih sayang Bedakan antara eman dan sayang Orang yang sayang maka dia melakukan putra-putrinya sesuai dengan porsinya Tapi bagi orang yang eman dia akan senantiasa memuji setiap perilaku apakah itu salah apakah itu benar Sehingga anak tersebut tidak memiliki kemandian Yang kedua dari usia 8 tahun hingga 14 tahun Wajib bersungguh-sungguh menumbuhkan kesadaran terhadap hukum Islam dan melatih mereka Dalam hal ini kita dituntut untuk mendisiplinkan anak-anak kita Agar tidak terjelis ke hal-hal yang salah menurut syariat Yang ketiga dari usia 11 tahun hingga usia 21 tahun Wajib memperlukan mereka sebagai teman Pengolah keagraban, pengolah komunikasi Sehingga tercipta persahabatan Kurang lebih dapat digambarkan seperti puisi berikut ini Wahai guruku Cintailah aku sepenuh hati Karena engkau lah yang ada di hatiku dan masa depanku Aku sebagai ladang pahala bagimu Jangan mareh aku di depan umum Jangan bandikan aku dengan kakak dan adikku Atau orang lain Ayah dan ibu adalah fotokopiku Jangan lupakan itu Kian hari umurku Kian bertambah Maka jangan selalu menganggap aku sebagai anak kecil Dewasakanlah aku Biarkanlah aku mencoba Maka beritahu Kalau aku salah Jangan ungkit-ungkit Masalah luku Jangan mareh aku dengan kata yang buruk Bukankah apa yang keluar dari lisanmu Adalah Doa bagiku Jangan ikutkan aku dalam masalah yang tidak ada Kaitannya dengan aku Berilah aku Pendidikan agama Agar lepas tanggung jawabmu Kelak Dan Sebagai anak soleh Aku Yang akan saling tarik menarik Denganmu ke dalam Surga Allah Yang ketiga Konsentris Pengembangan pendidikan Yang dilakukan harus tetap berdasarkan Kepribadian Kita sendiri Tujuan utama pendidikan Adalah Menurunkan tumbuh Menuntung tumbuh Kembang Anak Serta Secara maksimal Sesuai dengan karakter Kebudayaannya sendiri Oleh karena itu Meskipun Kehajar Dewantara Mengajurkan kita untuk Mempelajari kemajuan bangsa lain Dan tetap Semua itu ditempatkan Secara konsentris Dengan karakter budaya Dengan karakter budaya kita Sebagai pusatnya Pendidikan yang menggunakan Teori dan dasar Kebudayaan bangsa lain Walaupun Bangsa yang lain maju Secara langsung Tanpa mengkaji ulang Atau Tick and grid Menyelesaikan Dan mengevaluasinya Tidak akan menghasilkan Kemajuan Banyak Pengembangan Yang kita lakukan Mengabaikan Asas trikon Di atas Sebagai contoh Kurangnya Kesinambungan Perubahan yang dilakukan Dari satu Masa Ke masa yang lain Seiring dengan Pergantian Penguasa Demikian pula Sering kita Mengadopsi Secara langsung Tanpa melakukan Penyesuaian yang tepat Sehingga Upaya Pengembangan Yang dilakukan Menjadi sia-sia Dalam kaedah fikiyah Dijelaskan Al-Muhafadah Tuhan Al-Qadim Salih Al-Akhbu Biljadidil Aslah Memelihara yang lama Yang baik Dan mengambil yang baru Yang lebih baik Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih